Intro Kalau menurut pengamatan saya, relatif wajar dalam situasi saat ini. Kondisi seseorang ketika ditinggal oleh orang yang dicintai, ini masih fase kedua menurut saya. Jadi dari shocking pindah ke denial, jadi artinya ini masih sebuah mekanisme menyelesaikan fase yang kedua. Jadi apakah nanti di fase berikutnya, kondisi ini akan konsisten atau tidak, kita belum tahu. Tergantung bagaimana kelanjutan hubungan emosional antara ayah tiri dengan anak. Kita nggak tahu apa yang dia rasakan, kita tidak tahu apa yang dia alami. Yang bisa dibaca adalah perilakunya. Dan dalam hal ini perilakunya menunjukkan sebuah cara mengolah emosinya. Dan itu yang dia pilih. Ini kalau bisa dibilang, tapi saya tidak menuduh ya, hanya tubuhnya sosok pasangannya Mbak Lina yang terakhir ini, itu memang membuat siapapun wanita yang melihat Teddy itu tertarik. Cuma memang rumah tangga Bunda Lina sama Kang Sule memang lagi aman-aman aja, itu nggak ada apa-apa. Nah semenjak, mungkin semenjak datangnya Teddy mungkin. Karena Bunda kan orangnya suka enak diajak bicara ya, enak diajak ngobrol. Jadi orang-orang sering curhat itu, karyawan atau teman itu enak banget diajak bicara. Cuma semenjak ada Teddy itu, mungkin dari awalnya itu Butet juga kan nikah, nggak tahu ya. Soalnya udah dua tahun kan lost contact sama Butet. Nah semenjak ada Teddy itu memang beda. Kalau Butet ya kayaknya gitu, soalnya sosok Bunda Lina nggak gitu. Beda. Jadi lebih nggak dekat gitu sama Butet juga kan jarang jadi-jarang ngobrol, jarang curhat. Bunda Lina itu orangnya sangat baik sekali. Sangat baik, bijaksana orangnya. Terus semua itu nanggap Bunda Lina ibu. Kalau bahasa Sunda dipindung gitu sama semuanya. Terus suka nolong, suka bantu sama orang yang kesusahan, terus suka ke anak yatim. Kalau saya pasti ya, orang-orang yang cuma baca info sekilas atau nggak tahu, mungkin biarin lah buat saya mah ibaratnya mau dijas jelek atau apapun. Tapi buat Bunda Lina, mohon buat semuanya. Kalau buat saya nggak apa-apa lah. Mau dibilang begini, begitu, A sampai Z, terserah, saya terima. Karena dibilangnya bakal ngurangin dosa saya juga. Tapi kalau buat Bunda Lina, tolong. Karena beliau sudah meninggal, bagusnya doain aja. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.